Kapal Perang Turki kibarkan bendera sinyal Prey for KRI Nanggala Di tengah latihan bersama kapal perang yang tergabung dalam tugas Misi Maritime Task Force MTF, Unifil, Kapal Perang Turki TCG Hei Beliada mengibarkan bendera sinyal Prey for KRI Nanggala. Pengibaran itu terjadi di area of maritime operation AMO, perairan Lebanon, Senin 26 April 2021. Hal itu sontak membuat seluruh personil KRI SIM-367 terkejut dan terharu serta merasa sangat bangga dengan simpati yang ditunjukkan oleh kapal negara sahabat tersebut. Ucap Komandan KRI Sultan Iskandar Muda 367 Let Call Out P. Abdul Haris dalam keterangan tertulis selasa 27 April 2021 malam. Haris memaparkan, latihan bersama yang dilaksanakan adalah flag hoist, atau latihan pengiriman berita menggunakan bendera signal pada jarak jangkauan binokular, tujuannya agar tidak dapat disadap oleh musuh. Latihan ini secara umum sering dilakukan untuk menyamakan persepsi atau referensi antar kapal-kapal di berbagai negara. Ungkapnya, di samping itu ucapan simpatik juga disampaikan oleh Komandan MTF, Unifil, dan Komandan Kapal Perang Lain melalui saluran resmi surat elektronik dan saluran file ZILA, Transfer Protocol, FTP. Menurut dia, ini menjadi bukti bahwa ikatan persaudaraan antar negara sangatlah kuat. Ikatan persaudaraan itu dikenal dengan Navy Brotherhood, dengan turut merasakan duka mendalam yang sedang dirasakan oleh rakyat Indonesia khususnya TNI Angkatan Laut, katanya. Menyikapi hal tersebut, Komandan KRI SIM-367 langsung membalas perhatian mereka dengan mengirimkan berita suara kepada Komandan Kapal Perang Turki. Selain itu, dikiriman pula balasan tertulis resmi via surat elektronik kepada seluruh kapal yang telah bersimpati atas kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402. Meskipun saat ini situasi sedang bergabung atas tenggelamnya KRI Nanggala 402, dan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, seluruh prajurit KRI SIM-367 selalu semangat dan bertugas secara profesional. Tetap utamakan keselamatan, safety is paramount, dan zero accident, pungkasnya. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya.